Salam Damai Kristus, Preslelak adalah seorang yang mengaku merasa jijik dan tidak tahan menghadiri misa atau mendengar doa salam Maria. Preslelak meninggalkan iman katolik sejak usia 12 tahun. Dia meragukan iman katolik karena hasutan para saksi Yehova dan akhirnya dia menyangkal iman dan terlibat dalam berbagai praktik kegelapan. Padahal sebelumnya ia adalah seorang anak yang taat beragama karena keluarganya mewariskan iman yang mendalam kepadanya. Dia dibaptis dan diperkenalkan pada sakramen-sakramen serta dididik bersama saudara perempuannya dalam nilai-nilai terbaik yang tertanam di hatinya. Namun pada usia 12 tahun sesuatu terjadi padanya yang menciptakan seperti keraguan, keingin tahuan, dan pertanyaan sederhana yang sebenarnya itu adalah tanda-tanda awal pemberontakannya. Ini terjadi karena sebuah pamflet dari saksi-saksi Yehova yang jatuh ke tangannya dan dia mulai menyadari bahwa kalau seluruh dunianya selama ini adalah sebuah kebohongan. Ajaran saksi Yehova yang menentang iman katolik meruntuhkan imannya dan dia mulai mencari di tempat yang tidak seharusnya. Akhirnya ia menemukan esoterisme, mitologi, ilmu hitam, ramalan, dan perjalanan astral. Semua praktik ini berbicara tentang mantra yang dapat digunakan untuk mengubah dunia, membuat seseorang bertindak dengan cara tertentu. Presela merasa ini adalah dunia baru untuk ditemukan dan dia harus berlatih. Presela tahu kalau saat itu benih kejahatan telah memasuki dirinya, sehingga hal tersebut membuat dia lakukan adalah mengosongkan kamarnya dari semua gambar keagamaan. Pengabdian yang dia tonjolkan sejak kecil menghilang dalam beberapa hari. Saat dia semakin terlibat dalam praktik kegelapan, sesuatu terjadi saat itu ia berusia 17 tahun. Suatu hari putri tetangganya muncul di rumahnya dan tanpa penjelasan apapun, suara anak itu tidak lagi terdengar seperti suara anak perempuan berusia 5 tahun saat dia mengutip dari kitab suci, yaitu dari Injil Matius yang berkata, biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Ketika anak itu pergi, Presela menerima telepon yang beritahu kematian nenek buyutnya. Itu pasti bukan kebetulan dan itu membuat dia panik. Tapi sekalipun banyak peristiwa yang tidak normal telah terjadi, Presela tetap pada kehidupannya yang gelap dalam berbagai praktik yang bermain-main dengan roh. Pemberontakan sudah mencapai puncaknya dan puncaknya yaitu dia merasa bahwa agama adalah sebuah penindasan. Dia merasa jijik dan tidak tahan menghadiri misa kudus. Demikian juga dia merasa tidak tahan mendengar doa salam Maria. Terjadi perlawanan dalam dirinya jika ia mendengar doa salam Maria atau hadiri misa. Dan dia melalui perjalanan panjang melalui arus yang memiliki akar antiagama. Dia membenamkan diri dalam praktik timur seperti yoga dan kemudian dalam feng shui yang mengklaim memperoleh pengaruh positif hipotetis melalui pendudukan ruang yang harmonis. Dia menjauh dari agama yang benar dan melakukan segala macam ritual tetapi bagaimanapun dia mengaku dia tidak memiliki kedamaian apapun. Ibu Presle berusaha meminta dia untuk kembali pada imannya yang benar. Di akhir hidupnya saat dia sedang penuh penderitaan, ibunya meminta dia untuk kembali ke gereja katolik. Tapi Presle mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan kembali ke gereja. Bahwa dia tidak percaya apa yang dikatakan di sana. Dan tak lama setelah ia menemukan pria yang menjadi suaminya, Presle secara resmi menyangkal Tuhan dan bergabung dalam kelompok ateisme militan. Presle lak bergabung dengan kelompok penyihir weekend. Namun saat itu tahun 2020 ketika pandemi melanda, semuanya tertutup dan dia membuka matanya. Keadaan itu membuatnya marah dan saat menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang datang. Tidak ada satupun penyihir yang bertemu untuk membaca kartu dan menjalankan praktek sihir bersama. Peristiwa itu menuntunnya untuk meninggalkan esoterisme secara definitif. Menukar kartu-kartu itu dengan alkitab lama yang ia beli di toko barang antik dan ternyata merupakan tanda dari Tuhan. Suatu malam karena tidak dapat bertemu keluarganya karena pandemi, sehingga ada pembatasan dan saat ia tenggelam dalam kesepian yang mendalam, dia mendengar suara memanggil namanya, Catholic Credo Channel. Masih sulit baginya untuk menjelaskan pengalamannya saat itu, di mana ia mengaku melihat Yesus sedang memandangnya dengan nyata. Perisi lelak mulai menangis. Dia bertanya, Mengapa saya? Bukankah saya sangat jahat? Saya melakukan hal-hal yang mengerikan. Saya mengolok-olok segalanya. Dan ternyata Tuhan mengasihani saya di saat yang sangat menyedihkan itu. Tuhan memeluk saya. Hanya rahmatnya yang dapat mengambil saya dari kekosongan itu. Itu yang dikatakan perisi lelak. Perisi lelak berlari ke kamarnya dan yang pertama dia lakukan adalah berdoa rosario. Satu-satunya doa yang diingatnya dengan sempurna sejak masa kecilnya. Setelah lebih dari satu dekade tidak dia lakukan. Sejak itu dia tidak pernah berhenti berdoa rosario setiap hari. Perisi lelak yakin bahwa dia tidak pantas mendapatkan pengalaman bertemu Yesus dan bahwa satu-satunya tugasnya saat ini adalah bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan belas kasihan yang Tuhan berikan. Perisi lelak katakan, saya telah menyinggung Tuhan sejak usia muda. Tapi Tuhan tidak pernah bosan mencariku. Pada bulan Agustus tahun 2022 itu adalah pengakuan pertamanya sesudah pemberontakannya yang meninggalkan iman. Sejak itu dia mengaku kalau dia berbahagia. Bahagia yang hilang karena kebodohannya menjauh dari sumber bahagia. Dia mengira agama dan gereja katolik mengekang hidupnya. Dia mengira beriman pada Tuhan hanya menyiksa dirinya. Dia berharap menemukan kebahagiaan dalam berbagai praktek kegelapan. Malah semuanya itu hanya membuat hidupnya semakin hampa. Itu sangat terasa di saat pandemi. Saat sedang sendirian, perisi lelak tersiksa karena kekosongan dalam hatinya. Dan di saat itulah Tuhan datang memanggil dia pulang. Memanggil dia untuk kembali dalam pelukan sang kehidupan. Dan perisi lelak benamkan hidupnya dalam pelukan Tuhan. Salam Maria yang sebelumnya sangat dihindarinya. Sekarang menjadi doa yang setiap hari dia doakan dengan rosario rutin. Misa kudus yang sebelumnya dihindari sekarang menjadi pusat hidupnya. Perisi lelak berusaha mengembalikan bakat yang diterima dari Tuhan untuk menulis. Dengan menulis buku-buku di mana dia mengungkapkan kebohongan dan fungsi sesat New Age. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini. Silahkan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.